Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Murabi TV yang dirahmati Allah. Banyak pandangan berusaha untuk mengungkap identitas Dajjal yang sebenarnya. Apakah ia memiliki wujud fisik seperti manusia, ataukah ia hanya melembangkan sifat-sifat yang muncul dalam suatu kelompok yang terkutuk? Siapakah sesumbuhnya sosok misterius yang dikenal sebagai Dajjal, dan dari mana asal-usulnya berasal? Untuk memahami lebih lanjut, mari kita saksikan video ini sampai tuntas agar tidak sesat. Dajjal adalah seorang manusia yang memiliki takdir unik. Ia bukanlah mahluk jin atau entitas lainnya, melainkan manusia yang ajalnya ditangguhkan hingga saat yang ditentukan, sebuah fenomena yang dikenal sebagai Minal Monsorin. Sama seperti iblis yang memiliki takdir yang ditangguhkan hingga hari kiamat. Dajjal berasal dari keturunan Turki dan Mesir, dengan orang tua yang memiliki hubungan keluarga yang rumit. Mereka adalah kakak beradik si ibu sebapak. Hubungan tanpa perkawinan mereka, membuat mereka diusir dari kampung kecil mereka yang bernama Rablah. Setelah diusir, mereka menetap di sebuah kampung pedalaman bernama Samiri. Ayah Dajjal bekerja keras sebagai penjaga kandang ternak dan pekerja kayu. Setelah beberapa waktu tinggal di rumah tumpangan milik seorang petani, mereka berharap untuk memiliki seorang anak, namun istrinya tidak hamil, meskipun mereka telah berusaha keras. Sang istri akhirnya memohon petunjuk, dan dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang pendeta dari kelompok mereka, yang ternyata itu adalah iblis. Pendeta itu memerintahkan sang istri untuk mencari pertolongan di sebuah kuil terpencil di ujung kampung. Kisah berlanjut, saat sang istri menceritakan mimpinya pada suaminya, dan keesokan harinya, mereka berdua mencari kuil tersebut. Setelah beberapa usaha, mereka akhirnya menemukan kuil kecil yang mirip dengan yang terlihat dalam mimpi sang istri. Di dalamnya terdapat sebuah patung anak lembu, yang menjadi fokus ritual mereka untuk memohon pertolongan. Mereka melakukan serangkaian ritual pemujaan dengan penuh harapan, namun setelah beberapa kali upaya tanpa hasil, mereka merasa putus asa. Namun, tak lama kemudian, sang istri bermimpi lagi. Dalam mimpinya yang kedua, ia menerima pesan yang menunjukkan langkah selanjutnya, melakukan persetubuhan di dalam kuil, bahkan saat sang istri sedang mengalami menstruasi, dan melakukannya di hadapan patung anak lembu itu. Sang istri dengan setia menceritakan mimpi ini pada suaminya, dan ketika waktunya tiba, mereka mengikuti petunjuk dalam mimpi itu dengan sepenuh hati. Kisah ini semakin menarik ketika sang istri akhirnya hamil, namun kehamilannya berlangsung lama, yakni selama 13 bulan. Sementara sang istri tengah hamil, suaminya meninggal dunia, meninggalkan sang istri dalam kesendirian. Ketika pemilik kuil mengetahui cerita mereka, ia terpaksa mengusir sang istri yang sedang hamil, karena takut reaksi marah dari penduduk desa yang mencari mereka. Mereka dianggap bertanggung jawab atas kemarau panjan yang melanda desa, sejak sang istri mengandung anak yang dianggap sebagai cikal bakal dajjal. Orang-orang desa percaya, bahwa mereka adalah penyebab malapetaka yang menimpa desa mereka, dan itulah sebabnya orang-orang selalu berusaha mencari mereka. Akhirnya, sang istri pergi ke kuil kecil untuk melahirkan anaknya. Namun, setelah melahirkan sang bayi, sang istri meninggal dunia dengan kondisi yang memprihatinkan, mengeluarkan darah yang banyak dari kandungannya yang sangat besar. Sang bayi yang lahir memiliki cacat pada sebagian anggota tubuhnya. Kulitnya bersisik mirip ular, dan matanya buta di mata kirinya, sementara mata kanannya terpenjel keluar, sehingga kedua matanya cacat. Di dahi sang bayi terdapat tulisan kafir, yang dapat dibaca oleh setiap orang muslim, baik yang pandai membaca maupun tidak. Ini adalah tanda yang mengacu pada hadis riwayat Atta Berani, yang menyatakan bahwa tanda ini akan muncul dalam diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Kisah Dajjal semakin menarik saat diberikan konteks sejarahnya. Dikatakan bahwa Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum masa Nabi Musa. Setelah beberapa tahun, orang kampung akhirnya menemukan kuil tempat persembunyian Dajjal, dan mereka sepakat untuk membakar kuil tersebut. Pada saat peristiwa ini terjadi, Dajjal dibawa oleh pendeta kuil ke laut untuk dihandutkan. Namun, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal, dan meletakkannya dalam sebuah goa yang terletak di sebuah pulau kecil yang indah. Goa ini dijaga oleh Al-Jasasah, seikor binatan yang bisa berbicara bahasa manusia. Jibril memerintahkan binatang tersebut untuk merawat dan mendidik Dajjal. Hingga pada suatu hari, ketika Dajjal berusia 7 tahun, ia bangun dari tidurnya dan keluar dari gua tempat dia tinggal. Ia bertemu dengan binatang yang telah merawatnya selama ini, awalnya merasa takut, tetapi kemudian binatang itu berbicara padanya. Binatang tersebut menjelaskan kepada Dajjal tentang asal-usulnya dan memberinya nasihat penting. Engkau adalah seorang anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Jibril. Jika engkau mengikuti jalan Jibril dan para nabi, engkau akan menjadi seseorang yang mulia, bahkan menjadi raja besar di dunia ini. Namun, jika engkau memilih untuk mengikuti jalan iblis, engkau akan menjadi seorang pemberontak dan akan dicap terkutuk oleh seluruh makhluk di bumi, karena perbuatan jahat dan kerusakan besar yang akan engkau sebarkan. Samiri kecil skeptis dan mempertanyakan kebenaran kata binatang itu, apa buktinya bahwa kau berkata hal benar? Dalam responsnya, binatang tersebut mengajak Samiri ke suatu tempat di pulau itu dan memperlihatkan lempengan-lempengan yang ditulis dengan tulisan suci oleh malaikat Jibril. Lempengan-lempengan ini merupakan pedoman hidup yang diberikan oleh malaikat yang mulia Jibril, dan itu semua menjadi pedoman penting bagi Dajjal. Binatang tersebut menekankan, bahwa Dajjal tidak boleh melanggar pedoman ini, atau akibatnya ia akan menjadi manusia yang durhaka. Lempengan-lempengan itu berisi pesan-pesan yang sangat penting, seperti bahwa Allah adalah Maha Pencipta dan Raja Alam Semesta. Mereka mengajarkan bahwa hanya Allah yang harus disembah dan tidak boleh ada penyikut tuannya. Di samping lempengan-lempengan itu, terdapat sisa zat alat tulis yang digunakan oleh Jibril yang telah dibawa dari surga. Samiri kecil merasa tajub ketika ia memegang zat suci itu dengan tangannya, dan dia menemukan bahwa zat tersebut memiliki keajaiban yang luar biasa. Zat itu mampu menghidupkan kembali hewan yang telah mati, meskipun hanya untuk sesaat. Zat inilah yang kelak akan digunakan oleh Dajjal untuk menciptakan fitnah dan kebingungan di dunia dengan menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Binatan yang merawatnya mengajari Samiri cara-cara ritual dalam beribadah kepada Allah dan mendesaknya untuk melaksanakannya secara rutin. Namun Samiri, sejak kecil, enggan dan selalu memberontak hingga ia dewasa. Ia lebih tertarik pada ilmu pengetahuan dan mempelajari berbagai aspek ilmiah. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, ia mampu menguasainya dengan bantuan pengasuhnya. Ketika ia tidur, Malaikat Jibril mengajarkan ilmu-ilmu hikmah kepada Samiri tanpa mengetahui bahwa Samiri juga dipelihara oleh iblis. Permintaan iblis kepada Allah untuk memelihara Samiri juga telah dikabulkan. Pada saat itu, iblis telah menjelma menjadi ular besar yang memberikan makanan dan air kepada Samiri dengan cara memasukkannya ke dalam mulut Samiri. Binatan pengasuhnya tetap sabar dan terus mendorong Samiri untuk beribadah kepada Allah. Namun, Samiri yang merasa lelah dan bingung, akhirnya bertanya, siapa sebenarnya Allah itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Dalam ketakutan setengah mati, binatan itu memberikan penjelasan kepada Samiri, aku adalah ciptaan Allah dan aku hanya taat kepadanya. Dengan perdataanmu, engkau telah menggoncangkan langit. Sekarang, engkau memiliki dua pilihan yang akan datang. Pilihan pertama, jika engkau menyatakan ketaatan kepada Allah, maka perkataanmu akan diampuni. Namun, jika engkau memilih tidak tunduk, engkau harus meninggalkan pulau ini untuk mengenal kehidupan di luar sana, agar engkau menyadari kebesaran Allah. Binatan tersebut memberikan peringatan lebih lanjut, nanti, engkau akan kembali ke sini, dan jika pada saat itu engkau masih membangkang, maka pilihan kedua akan diterapkan. Yaitu, engkau tidak akan pernah lagi dapat kembali ke pulau ini, dan engkau akan menjadi makhluk yang paling jahat di muka bumi ini hingga akhir zaman. Demikianlah, kisah tentang kelahiran Dajjal dan pilihan-pilihan yang diberikan kepadanya. Semoga kita semua diberikan rahmat dan petunjuk oleh Allah untuk terhindar dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.